Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana Pengujian Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Rabu Siang Permohonan diajukan oleh para hakim pengadilan pajak Hapusan Luman Gawal, Trio Nomartanto, dan Retno Sri Rezeki Yang teregistrasi dengan nomor perkara 10 tahun 2020 Pemohon menegaskan adanya inkonsistensi mekanisme pengusulan Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Yang dilakukan secara berbeda atas usul Menteri Keuangan tersebut Selain itu, berdasarkan putusan MK No. 6 tahun 2016 Ketentuan untuk masa jabatan 5 tahun Dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan Berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan organisasi Sementara, Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul Dalam memberikan nasihat menyatakan Pemohon harus menguraikan secara jelas Alasan Ketidakpastian Hukum Yang dijelaskan dalam norma pengujian undang-undang tersebut Apakah terdapat konflik kepentingan Atau terdapat hal yang lain Harusnya dielaborasi apa yang sebenarnya yang terjadi dengan adanya norma ini Norma ini kan mengatakan bahwa adanya hak daripada Menteri untuk mencalonkan ketua Ataupun Wakil Ketua dari Pengadilan Pajak itu Nah itu yang harus lebih diuraikan Apakah di situ ada konflik kepentingan Konflik interes Atau hal lain yang mungkin masih bisa diuraikan Ada keadaan seperti itu Diuraikan itu konflik interesnya Bayu Caksono Hendi Prasetya MKTV News Melaporkan Terima kasih telah menonton!